Dan permisah kita beralih ke Kalimantan. Petugas kepolisian menghadirkan tersangka kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika saat konferensi pers di Poltai Kalimantan Tengah, Palangka Raya pada selasa lalu. Pukupan ini merupakan hasil tim gabungan Polres Lamandau menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 50,6 kg saat melintas di jalan lintas Kalimantan, wilayah kejamatan Buli, Kebupatan Lamandau. Selasa 15 Oktober 2024, Poltai Kalimantan Tengah melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum Lamandau, Poltai Kalimantan Tengah. Berikut kita simak liputannya. Rilis pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh Polres Lamandau ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Joko Purwanto. Kapolda Kalimantan Tengah menjelaskan modus operandi dari pelaku ini adalah menyerahkan, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu dari Pontianak melalui jalur darat yang rencananya diadarkan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Ia menyebut barang bukti yang diamankan berupa 47 paket sabu dengan total berat 50,6 kg, serta barang bukti pendukung lainnya. Sementara itu Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah menyatakan pihaknya sudah pernah berupaya menangkap pelaku, namun aksi tersebut gagal diduka karena para pelaku mengetahui rencana operasi yang dilakukan pada malam hari. Polores Kalimantan Tengah kemudian evaluasi dan mengubah strategi dengan melangsungkan operasi pada pagi hari, hingga akhirnya berhasil mengamankan tersangka yang berperan sebagai kurit. AKBP berontoh menambahkan, tersangka mengaku telah melakukan pengiriman narkoba sebanyak tiga kali. Pengiriman pertama dilakukan pada bulan Agustus, disusul pengiriman kedua pada bulan September, kemudian pengiriman ketiga itulah tersangka berhasil ditangkap. Dari pengakuan tersangka, yang bersangkutan tiga kali melakukan pengiriman para kubi, yang pertama di bulan Agustus 2024, yang pertama di bulan September 2024, dan yang ketika kemarin, bulan Oktober 2024, dan yang ketika kemarin, bulan Oktober 2024, mau dikirim ke provinsi sebelah juga, melewati Kalimantan Tanah. Sarangan yang digunakan itu menggunakan roda empat, Toyota Ayla, terus kemudian barang bukti disimpan di dalam jiriken, 20 liter sebanyak rumah jiriken, dan disitu ada 47 bungkus, 50,658 kg. Kapolres menambahkan tersangka diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika lintas provinsi, berdasarkan bukti perjalanan yang mengarah ke Pontianak dan Banjarmasyid. Saat ini kasus sedang dalam tahap pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Lamandau. Dari Humas, Polda, Kalimantan Tengah, Triptu Amini melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih.